Kota Pekalongan dipilih sebagai 100 kabupaten kota menuju Smart City pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo RI. Di tahun 2021, Kota Pekalongan kembali ditunjuk dan dipercaya menjadi salah satu kota menuju Smart City. Pada tanggal 27 dan 28 Mei lalu, pemerintah Kota Pekalongan telah mengikuti tinjauan lapangan implementasi gerakan menuju 100 Smart City secara daring dengan tujuan untuk menyusun master plan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Ada pun program cepat atau quick win menuju 100 Smart City, Kota Pekalongan mengimplementasikan 6 dimensi. Dimensi Smart Branding dengan menampilkan batik fusion melalui hasil lomba motif sarung batik dan lomba desain busana batik pandemic style serta kegiatan pentas seni virtual yang telah digelar tahun 2020 lalu. Dimensi Smart Society melalui pelaksanaan pembelajaran daring di SMP Negeri 14 Pekalongan. Dimensi Smart Living terkait akselerasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesma Sokorejo. Dimensi Smart Governance melalui aplikasi SAPORE atau sistem aplikasi perizinan online ringkas dan ekonomis di DPM PTSP. Dimensi Smart Economy yakni pemanfaatan loka pasar batik melalui WhatsApp. Dan dimensi Smart Environment terkait MCK Adaptive di Kelurahan Bandengan. Dalam 6 dimensi program Quick Win menuju 100 Smart City, pemerintah Kota Pekalongan tidak dapat bekerja sendirian. Di sisi lain pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder dan peran masyarakat. Sebetulnya kerjasama dari semuanya ya, baik pemerintah, eksekutif, projekis laut tip, pemerintah, perburuan tinggi, terus masyarakat. Ini yang paling penting karena ya apapun semuanya harus bersinersi. Tidak hanya pemerintah Kota Pekalongan yang old-old dalam memenuhi standar Smart City, tetapi yang pola hidup masyarakatnya tidak menunjang untuk hidup. Harapannya, dampaknya nanti bisa ke masyarakat juga. Hal senada juga disampaikan oleh Anita Heru Kusumurini, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau Bapadang Kota Pekalongan. Menurut Anita, peran masyarakat tidak hanya pada saat perencanaan dan pelaksanaannya saja, namun juga diperlukan pemeliharaan secara berkala dari program kegiatan yang sudah dilakukan. Peran masyarakat itu harapannya tidak hanya sejak dari perencanaan program kegiatan, tapi termasuk di pelaksanaan maupun menjaga ataupun memelihara dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Misalkan contohnya yang MCK Adaptive. MCK Adaptive itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat, direncanakan bersama masyarakat. Seperti apa yang dikehendaki, bahkan tanahnya itu sumbangan dari masyarakat. Nah, hanya untuk MCK Adaptive. Nah, terus untuk pengelolaannya juga dilakukan oleh masyarakat, dibiayai oleh masyarakat untuk pengelolaannya. Nah, harapannya seperti itu. Tidak hanya MCK Adaptive, tapi juga untuk program kegiatan ke depan, keterlibatan masyarakat itu tidak hanya saat di perencanaan maupun pengawasan, tapi termasuk di pelaksanaan maupun di dalam pemeliharaannya juga. Harapannya melalui Smart City dapat membantu solusi permasalahan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Trias Widya, Batik TV melaporkan.